Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dari tadi siang Maka penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap saudara Roy Suryo Noto Di Projo Laki-laki usia 52 tahun Sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebecahan ini Mulai malam ini dilakukan penahanan Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik Yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya Sebagai mana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 Qumhab Kemudian beberapa barang bukti Yang disita mulai malam ini oleh penyidik Terkait dengan tindak pidana ini Di antaranya adalah Akun Twitter saudara Roy Suryo Yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah Yang menjadi persoalan pidana Kemudian Kemudian Handphone atau HP saudara Roy Suryo Juga disita Kemudian Handphone dari Saksi Atas nama Ade Suhen Rawan Juga dilakukan penyitaan Tentunya penyitaan ini Dimaksudkan Karena barang-barang tersebut Memiliki Keterkaitan Dengan Tindak pidana yang dilakukan Sehingga dilakukan penyitaan oleh penyidik Jadi mulai malam ini Saudara Roy Suryo akan dilakukan penahanan Selama 20 hari ke depan Terhitung dengan Hari ini Ada pun pasal yang disangka